Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya Berikut ini kami akan menjajikan video kegiatan kami beberapa waktu lalu Dimana kami mengajak semua peran serta emak-emak seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia Untuk ikut serta dalam mengolah dan mengelola sampahnya Terutama di sini di video ini mengolah sampah organik ya teman-teman Silahkan disimak Nah ini kan gula 1 kilo Gula merah ya pak ya Gula merah 1 kilo berarti kolit buahnya ini bahan organiknya ini Ini 3 kilo Dan minimal 5 macam Oh minimal 5 macam Kenapa ada minimal? Supaya enzimnya itu bervariasi Jadi misalnya besok punya semangka bukit Keterapanan baru gabungannya di satu Jadi 3 kilo ini gabungan ini ya pak ya? Minimal 5 Kita cuma punya 3 ini Jadi gini Kenapa minimal 5 macam menit buah tanah untuk memperkaya enzim yang ada Setiap poin 2 ini kan enzimnya beda-beda Nah gula merah yang digunakan adalah gula merah yang asli Gula kelapa, gula lontar, ataupun gula arel Kenapa kita menggunakan gula kelapa yang dicampur? Gula pasir Karena gula pasir itu kan ada unsur kimianya Boleh Menggunakan gula pasir? Boleh Di daerah-daerah subtropis boleh Cuma dia tiga-tiga bulan Enam bulan Harus tiga-tiga bulan Jadi kembali begini Kalau ini Lima Jadi lima liter Kalau airnya lima liter Gulanya Setengah Setengah kilo 1.400 cc 1.400 cc Tidak Bawang ketimbang Jadi satu liter 1.400 cc 1.400 cc Penuh 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 Jadi tinggalkan Saya mau belajar ini pak Kalau penggiat lingkungan Tidak paham ekuensi Berarti Harus belajar lagi Kurang pagi Kurang malam Benar-benar pak Jadi itu Kenapa Jadi ini Apa Misalnya kita punya wadah Ini lima Airnya lima liter Jadi ini Kuncinya Kalau misalnya Wadahnya ini Sepuluh liter Berarti airnya Yang boleh kita pakai Adalah Kenapa Karena air itu 60% Dari wadah 60% Dari wadah Ibu yang punya HP Android Sekarang Cukup Buka Playstore Cari Karkulakan WNG Itu Itu Kita butuh wadah Misalnya Wadahnya 20 liter Berapa airnya Wadah 20 liter Nanti muncul Berarti Butuh gula Sekian Di Karkulakan Kenapa Kita akan Menyesiakan Ruang Kosong Hampra Sekitar 20% Karena ini Nanti ada Gas Kenapa Kalau banyak Bahannya Kulit nanas Pasti Gas Kenapa Harus pakai Wadah yang Mulut lebar Supaya Enak Waktu Proses Pembuatan Dan Pemanenan Kalau Misalnya Pakai Motul-motul Risikonya Kenapa Sakut Sakut Meledak Kenapa Sakut Meledak Di drum Biu Yang Setinggi ini Tiga hari Tidak dibuang Malam Itu Meledak Sampai Atap Sennya Tidak boleh Bolong Ini Tidak boleh Ada udara yang Masuk Risikonya Apa Rusak Un-aerop Berarti Ada Un-aerop Ada sistem Aeroop Juga Jadi Berbagai macam Cuma Permasalahnya Selama Fermentasi Jadi Setelah ini Dimasukkan Semua bahannya Itu Kita tutup Rapat Tunggu Kalau Bisa Pakai ini Ini Biasanya Dia akan Membal Buka Sedikit Tutup Lagi Sampai Stabil Gasnya Ini Tidak ada Seminggu Atau Dua minggu Setelah itu Tutup Berapa Rapat Tempatkan Pada Tempat Yang Aman Tidak Digoyang Tanda Kalau Sering Ditinggalkan Digoyang Goyang Banyak Bagarnya Kenapa Kalau Praktik Saya Lebih Senang Pakai Tokus Ini Akan Kelihatan Nanti Kelihatan Di Di Jadi Bisa Tiba-tiba Sudah Sebulun Ada Hitam Hitam Jamur Itu Sudah Tanda Tanda Pasti Tidak Jadi Tidak Tidak Ada Kemungkinan Gagal Nanti Banyak Jamur putih-putihnya Ya Itulah Jamur Pitera Nah Setelah Dua Minggu Ditutup Berapa Setelah Dua Minggu Masih Ada Jamur Pitera Dan Kemarin Ada Kawan Yang Pernah Praktik Ternyata Dengan Menggunakan Lebih Banyak Labu Buni Labu Buni Yang Biasa Olah Bunit Yang Keras Nah Itu Kalau Lebih Gawa-gawa Ternyata Itu Lebih Efektif Untuk Pemicu Munculnya Mama Enzim Jel Yang Itu Bicu Munculnya Mama Enzim Mama Enzim Itu Kalau Kami Sebagai Labu Karena Saya Sudah Ratusan Dapat Mama Enzim Ada Olah Sangkali Dapat Mama Enzim Itu Sang Luar Biasa Ada Alur Panas Kompres Pak Itu Ya Masa Saya Duk Makan Kesikupan Saya Lale Ini Nanti Dicacah Nanti Ini Dicacah Nanti Jadi Ini Kita Akan Dibangkan Ini Airnya 5 Nanti Bulannya Setengah Kilo Tolong Bu Ini Dibetak Dibetak Dibuah Biar Setengah Kilo Jadi Bulannya Setengah Kilo Terus Kita Butuh Bahan Baku Bahannya Berapa Kalau Tadi Satu Muda Kilo Bahannya Tiga Tiga Kilo Tiga Kilo Jadi Bahannya Sekarang Satu Setengah Kilo Sudah Pas Ya Jadi Ini Setengah Liter Kalau Bisa Disisir Di Supaya Kecil Langsung Tinggal Nah Tidak Ya Bu Kenapa Supaya Dia Cepat Larut Terus Kita Siapkan Lagi Yang Untuk Apa Namanya Bahan Organiknya Ada Kulit Pisang Ini Kulit Pisang Direbus Yang Sudah Direbus Di Masa Tidak Boleh Jadi Ini Yang Segar Yang Segar Tapi Belum Busuk Belum Busuk Kalau Yang Sudah Busuk Maksudnya Kesini Nah Ini Kulit Pisang Ini Nah Ini Kan Kulit Pisang Yang Marah Bu Saya Suka Yang Kayak Gini Jadi Kita Bukuh Satu Setengah Kilo Kita Buat Berapa Yang Ada Saja Yang Tidak Cukup Pidima Terus Ada Pertanyaan Misalnya Pas Kita Buat Kok Bahan Bahannya Kurang Gimana Bisa Dicicil Misalnya Kita Mau Buat 10 liter Air Kita Baru Punya Bahan Origami Ini Ini Baru 1 Kilo Dan Buntuknya 3 Kilo Bisa Dicicil Masukkan Dulu Bula Dan Air 10 1 Kilo Masukkan Nanti Besok Ada Lagi Sengah Kilo Masukkan Nanti Sampai Maksimal 7 Hari Ya Ngecilnya Itu Namanya Sistim Ngecil Tapi Ribet Kita Senang Mendingan Kumpul Karena Kadang Kita Konsumnya Sedikit Misalnya Punya Makan Jeluk Di rumah Simpan Di dalam Kulkas Dalam Suhu Rendah Kalau Bisa Jangan Dimasukkan Kantong Asoil Dipungkus Pakai Tertas Kuran Baru Dipungkus Pakai Kantong Asoil Kalau Kantong Asoil Langsung Biasanya Dia akan Masak Nah Yang Yang penting Ini Yang sudah Dilebut Jadi ini Kita butuh 1,5 Kilo Bahan Organik Ini Dicuci Ya Lupa Mbak Kemarin Saya ngomong Kok Dicuci Dulu Supaya Terus Dikering Kan Tidak Dicuci Langsung Dianus Supaya Kotorannya Tidak Masuk Ini 1 Kilo Nah Itu Bisa Mau Dicuci Dulu Cuci Dulu Ini Baru 1 Kilo Bahan Bahan Organik Dicuci Dan Dipilih Yang Tidak Busu Praktek Hitam Itu Ada Atau Besar Nian Airnya Ren Sudah Munggu Turun Ren Bapak Ini Terapan Nggak Teori Langsung Banyak Banyak Ini Yang Pasti Untuk Lingkungannya Luar Biasa Bu Dari Rumah Kan Nggak Nggak Sampai Ke TPA Akhirnya Ini Ilmu Yang Saya Suka Itu Sudah Setengah Kilo Lagi Pak Ini Kan Mulutnya Besar Bisa Mulut Besarkan Ininya Matanya Kita Anun Jangan Terlalu Halus Karena Apa Kita Cincang Lebih Kecil Supaya Enzim Lebih Banyak Keluarnya Tuh Tujuannya Cuma Itu Dan Ini Bisa Dibikin Aroma Apa Ditambah Aroma Aroma Terapi Aroma Terapi Itu Misalnya Kita Untuk Pengharum Ruangan Itu Bisa Kita Manfaatkan Nanti Setelah Dipanen Kita Fermentasi Lagi Satu Bulan Kita Kasih Khusus Misalnya Pengen Bau Jeruk Atau Pengen Bau Serewangi Kita Sampatkan Serewangi Oh Gitu Boleh Ditambah Dari Awal Pun Bisa Kita Kita Tambah Itu Dengan Organik Lagi Organik Lagi Gak Boleh Bukan Itu Bisa Untuk Apa Kayak Mengurangi Mengusir Nyamuk Terus Bisa Hamad Hamad Tanaman Bisa Nggak Nggak Nyamprat Hamad Tanaman Kayak Mangga Itu Suka Ada Daun Yang Terus Hitam 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 Akhirnya Mati Bisa Pakai Satu Banding Seribu Satu Banding Seribu Dari Satu Liter Air Satu Milli Ekuensi Nyerit Sekali Oh Dikit Bu Ya Oh Satu Milli Dengan Seribu Satu Liter Oh Gitu Ini Dimasukkan Semua Sebanyak Satu Setengah Ter 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 Nah, akhirnya kita menciptakan sisa ruang bosan untuk, kalau ini bahannya banyak yang rendah, banyak daun jeruk, tari wangi, ini akan lebih naik lagi. Tapi karena ini bahan-bahan yang berat, makanya dia tidak tersebut. Oke, setelah kayak gini gimana pak? Sabar kata pak, nanti saya ulang-ulang kan jadi pinter nanti saya ulang-ulang. Ini kan, setelah tersampur semua, kalau sudah tersampur semua, diusahakan jangan pernah bersentuhan lagi dengan logam. Jadi kalau mau ngaduk, pakai kayu, kalau tidak tangan langsung, ini tidak masalah. Kayu atau tangan langsung? Ini diaduk sampai benar-benar gulanya cair lancur. Makanya kenapa? Kalau tidak, kalau gulanya kan agak lama. Makanya ada kita menggantinya sebagai gula itu molasa. Molasa itu tetes tebu, tapi dengan ketentuan dia tingkat kekentalannya 80%. Yang dijual di tempat umum molasa itu sudah di bawah 70% cair, kadang tidak jadi. Oke, kita larutkan ya pak. Jadi ini kan, kalau pakai molasa itu tidak lama. Kenapa ini bisa diaduk dan dibuka, itu selama 7 hari ke depan atau 2 minggu. Tujuannya apa? Setelah ini ditutup, ini kan, misalnya besok dilihat. Atau setelah 2 hari sekali ya, 2 hari. Ini kan mungkin akan naik karena gas. Nah, dibuka sedikit. Nah, langsung tutup lagi. Nah, kan begini, kaya-kaya-kaya-kaya bulanya atau ini-nya banyak-banyak. Nah, dibuka, ambil yang plastik, adukkan, aduk. Nah, tutup lagi. Setelah 1 minggu, tutup pakai plastik rapat, dilakbat. Sampai nanti di manen. Nah, untuk mengingat itu, makanya perlu ditulis. Sediakan petas, tulis tanggal membuatnya berapa. Hitung 90 hari, 30 bulan di depan. Panennya tanggal berapa. Terus ditulis bahan organiknya, misalnya kulit pisang, kulit semangka, kulit melon, apa. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau Anda ingat kita, oh tanggal buatnya sekian, panennya sekian. Begini, bahannya ini. Karena gini, ada orang yang alergi terhadap kulit nanas. Ada yang tidak. Memang kebanyakan orang itu lebih alergi kepada kulit nanas. Dan kalau kulit nanas dibuat bahan organik, itu gasnya akan lebih banyak. Ini berapa lama jadinya? 3 bulan, 90 hari. Sekarang tanggal 20 bulan Juli, berarti Agustus, September, Oktober. Tanggal 20 Oktober ini baru boleh dipanen. Tubuh. Lama, kan? Nah, cuma kalau gagal, tidak akan dibuang. Terus? Untuk pupuk-pupuk. Oh, gitu. Kalau gagalnya buat ekoenzim, jadinya adalah P, O, C. Tanda keberhasilannya apa? Tanda keberhasilannya, satu, baunya khas fermentasi. Tidak bau got. Kayak gitu ternyata. Ya, tidak bau got atau bau busuk. Kedua tanda-tanda yang kelihatan itu tidak ada jamur hitam yang keras. Kalau jamur putih yang tadi boleh ya? Boleh. Kalau yang putih itu, maafitirnya itu mana bagus. Jamur bagus. Ini kan dari sisa nimbah yang kita hasilkan yang masih? Bagus. Nah, nanti kalau yang sudah busuk kemana? Larinya ke sini. Larinya ke sini. Masukkan semua. Mana tadi yang sudah direbut. Jadi gini. Kalau bagus, taruh dulu rantai-rantai kecil. Di paling bawah. Atau daun-daun kering. Setelah yang keras itu, setelah itu baru masukkan semua. Kalau ini misalkan, sudah masukkan yang tiga-tiga sampai ekor yang ini masukkan. Ada susan asubasi, sayur, apapun masukkan. Yang didapat nanti ini jadi padatan. Sayurannya dia akan menetes dari lubang-lubang ini ke bawah. Ini dibolongkan. Nah, dibolong. Baru ini di, anak-anak nyauh kepanen. Lihat, Pak, bolongnya, Pak. Ini bandatannya. Ini bandatannya cukup. Pupuk juga. Bandatannya ini dapat pupuk, ini dapat pupuk. Tapi lebih banyak pasti dapat ini. Dapat yang cukup ini saya. Kalau satu rumah tangga buat ini, Satu rumah tangga ada ini, Saya yakin TPA tidak akan dapat pupuknya lagi. Kecuali yang resipu. Resipu itu barang-barang yang memang belum ada daun-gulangnya kayak baterai. Tapi kan kecil sekali. Justru kalau di sini TPA-nya tinggal di situ, Nanti malah DLH yang bayar ke TPS-3R-nya itu. Siapa, siapa. Setiap rumah tangga ada ini tidak ada di Sama. Nanti saya mau usah malam ke sini kita ya. Ini di rumah saya. Saya ada 3 orang yang saya di Sialanah. 8 bulu dan ini. Kalau cepat temo. Nggak ya. Saya waktu punya puasa. Dari air. Nanti kalau pakai bumbu, setapun aja. Coba kita mau pakai yang mana. Misalnya untuk tanaman bunga, Atau untuk sayur, Ada kemungkinan. Nah, setelah ini dipanen. Misalnya kan, ini sudah banyak panen. Ditampung di jiggen. Yang jenis atau galon. Atau bonfotol. Itu ditampung. Dijemur dulu dalam matahari sepuluh empat. Minimal 2 minggu. Dijemur dalam matahari. Intinya, taruhlah di depan rumah. Yang penting kena matahari. Minimal 6 jam kena matahari. Selama seminggu. Setelah itu, sudah masak. Nah, kuncinya. Tunggu dulu. Kuncinya, waktu kita mau panen pertama. Setelah ini kan. Sudah banyak. Dapat kita panen. Ambil satu botol. Ya. Ambil satu botol. Campurkan di dalamnya itu. Kalau mau lebih efektif loh. Lebih bagus. Campurkan itu. Terasi. Terasi putih itu satu putus. Nah. Yang di sini. Cap-cap batang pisang dengan jantung pisang. Masukkan. Siramkan tulang. Itu akan jadi pemicu, pemasang, bakterian. Nah, setelah itu panen. Jemur pakai panen. Nah, dosisnya berapa? Kalau untuk tanaman bunga atau sayuran. Itu kelihatannya per 10 mililiter. Itu selalu 1 liter air. 10 mililiter itu. Sekitaran ini. Ketik kotor. Nah. Kemarin yang dikepayang. Karena memang sudah jadi. Dan provokasi implementasi itu. Ini 11 bahan baku. Itu. Kalau satu tanki. Itu kan 14 liter ya. Tagi gendong. Itu dicampur dengan 11 baku. Kalau tanaman bunga, saya tahu itu apa? Bangun. Ya. Sebetulnya. Dilansungkan. Seperti yang banyak pun. Bisa pasang. Risikonya asamnya. Asam tari. Nah, eh. Kalau begitu. Seperti yang apa-apa. Jadi kita akan mencoba itu begini. Tanaman capi yang disini. Dengan yang dikepayang kan tidak. Di sana suaca. Pakil. Tanah. Itu. Itu sangat berpengaruh. Kalau yang dikepayang, sudah masuk Pak? Belum berpengaruh juga. Tapi banyak Pak. Semua permasalahan kan kita. Kita tidak pernah mencoba. Tanah ini apa sih? Tanahnya gimana? Tanah ini. Ini makanan kita tidak pernah hidup. Tapi kalau kita sudah bisa menyinggalkan yang kimia. Demikian video kita kali ini, teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Dan jangan lupa untuk dipraktekkan ya. Sayangi bumi, sayangi kehidupan, sayangi anak cucu kita, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!